Baik menjalankan tugas sebagai perwakilan rakyat, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Muhammad Mahdan mendapat penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kerjasama Mahdan sebagai tokoh masyarakat yang aktif mensosialisasikan pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Penghargaan ini diberikan juga sebagai apresiasi BNN terhadap Ketua DPRD Batanghari yang gencar mengkampanyikan P4GN. Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Batanghari Syahir Shah pada peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional. Ketua DPRD Batanghari Muhammad Mahdan mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Dirinya selaku tokoh masyarakat akan terus gencar dalam melakukan sosialisasi terhadap bahaya narkoba di berbagai kesempatan khususnya dalam melakukan pertemuan bersama masyarakat. Madan menekankan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan dan dapat merusak generasi muda. Hal ini juga menjadi masalah dunia khususnya di Kabupaten Batanghari yang sangat mendesak untuk segera diatasi bersama. Madan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Batanghari. Madan menegaskan perang terhadap narkoba ini merupakan tugas bersama. Berkenaan dengan Pirda, ada salah satu yang perlu saya sampaikan bahwa saya seluruh selaku Ketua DPD mendapatkan penghargaan dari BNN sebagai tokoh masyarakat yang selalu aktif dalam rangka perantasan dan penyalahgunaan dari narkoba. Hal ini sebenarnya kita melakukannya dari peredaran narkoba, sosialisasi. Kebetulan Kabupaten Batanghari sudah membuat Pirda, penenggulangan penyalahgunaan narkoba. Nah ini mungkin salah satu yang dianggap oleh BNN kita punya andil besar terhadap penenggulangan penyalahgunaan narkoba.